Halo guys assalamualaikum welcome back to my channel ini jam-jam 3 pagi sekarang bener-bener masker gue dicobot jam 3 pagi kamu ngapain sih Cis kamu mau kemana sih ngantri di situ ke bandara pake nanya terjandi ya aku masih punya aku putusin semua enggak seprolazim ini terakhir biar apa sih Cis gapapa pake masker aja kan ini di mobil belum dari mana-mana jadi gapapa ya Allah aku ga dandan seprolazim yaudah ga keliatan duluan apa sih ada kacamata gak ada kacamata aku gini disitu buka sendiri ini kan aku mandiri vlognya jatuhin aja Cis apakah harus ada pertengahan udah 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 jangan lagi jangan ini ini kamera vlogger yang bisa ngaca ya Allah jadi gue baru bangun tadi gue baru bangun terus tiba-tiba dia dateng karena gue udah bilang nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah dateng ya udah pulang lagi kan kita kan nggak tahu kan ya usia orang kan nggak ada yang tahu maksudnya selagi ada waktu atau momen untuk ketemu ya ketemu karena kita nggak tahu usia orang gitu loh maksudnya paham nggak apalagi kamu memperjalanan jauh jadi yaudah aku sebagai teman yang baik aku nganterin gitu loh maksudnya iya kak ibu-ibu yang lagi di rumah lagi nonton di dapur sama iain aja sama bocah-bocah sama anak-anak kecil di rumah ah sama apa lagi sama bapak-bapak oh iya ini lupa tuh kan jadinya ya kan udah lah kan udah pakai kacamata apa lagi udah apa lagi udah nah masih kita kan harus 3M memakai masker ya masalahnya kalau mau pakai itu dari rumah enggak pas cuman pas ada kamera cuman masalah pas ada kamera aku kan kalau mau pakai itu dari rumah bukan pas ada kamera dipakai oh iya jadi kita ih aku kan mau in frame oh iya jadi dia berangkat sekarang aku berangkatnya nanti 2-1 pagi karena tanggal 20-nya kamu mau ke Caca sama Andre dulu ya Caca Andre, Aries, Devi terus kita lagi pesan makan iya kan belum aku masih ngomong terus kita lagi eh tolong dong kameranya terus kita lagi mau ini bisa dijauhin gak sih? oh ini udah paling jauh iya kameranya bagus banget ya apa aku beli ini aja ya? lu tuh kan udah jerawat yaudah kamu ngomong lah yaudah jadi baru bangun karena aku dari tadi cuman mau ngomong baru bangun nah jatuh lagi guys jadi aku baru bangun terus sekarang mau ke bandara tapi sebelum ke bandara gue beli McD dulu iya beli triple cheeseburger udah 10 ya soalnya di Aceh kan gak ada ya jadi kalo misalkan nanti ada yang orang kaya mau buka McD di Aceh dipersilahkan banget semoga rakyat Aceh bisa merasakan triple cheeseburger betul iya terus dia pesan enggak lah dia yang nawarin kan aku anaknya kan gak bisa ditawar ini jam berapa? jam jam 3 pagi gak apa-apa udah pagi kalo udah pagi boleh makan ini kan sarapan misalnya kan kamu pulang tidur jadi kamu gak perlu sarapan lagi nanti apa? ini kan masih jam 3 pagi mana sarapan sih? kan jam 3 pagi itu early breakfast tapi sarapan tuh tidur dulu tidur dulu tapi micnya nyala kan? btw nyala kan? nyala tuh kok gak ada lightingnya sih? kamu bukan ada lampunya aturan? enggak karena aku tadi dikirain bakal vlognya disana udah terang gitu tapi bawa gak? ngapain? bawa di tapi ini juga bagus kok ini terang ini juga udah oke banget iya eh tapi banyak tau yang nanya Bang Haris ikut gak ke nikahannya tanggal 20? Caca? Aries sama Caca katanya ikut ikut virtual bener ya? berarti nanti selama anuan ya mohon maaf aku lagi nikahin adek aku ya iya bener saya terima nikahnya Rosa Febirani kok saya terima saya nikahkan? oh iya kok aku mau nikahin adek sendiri? ternyata adekku bukan adekku aduh indosier banget ya jadi aku mau nikahin adekku terus ngomongin ntar gini lupa tadi saudara ilham bayaki saya nikahkan ntar kalo misalnya aku ngomong maaf gitu gimana ya? lagi gini banyak kamu baca aja lagi gini saudara ilham bayaki saya terima nikahnya maaf makanya bercah aja dia suruh baca gak mau gak mau aku kan mau ini momen spesial jadi kayak harus kayak masa aku cuma bisa hafal skrip ini sih film atau sinetron masa aku gak bisa hafal skrip nikahin adekku iya sih coba saudara ilham bayaki saya nikahkan mana dong gini 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 udah 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 saya nikahkan rosa febirandi binti saya nikahkan rosa febirandi binti binti saya nikahkan rosa febirandi binti fadil umri adik kandung saya dengan mas kawin 20 mayam mas bener bener itu bener jadi mas itu sebenernya 1 gram tapi kalo misalnya di aceh itu 1 mayam hitungannya 1 mayam itu sama dengan 3 gram iya itu maksudnya 1 gram beberapa 2 2 sekian lah 2,8 kalo gak salah itu 1 mayam hitungannya mantap jadi kalo di aceh itu kalo misalnya nikah makanya di aceh itu nikah mahal jangan mau nikah mahal nikah mahal nikah mahal aku gak mau nikah mahal oh kamu gak mau mahal 20 mayam minimal 20 mayam emas berarti berapa itu? 20 mayam emas itu 20 mayam emas itu eh kamu gak boleh ngomong gitu nanti kamu dapet aja gak 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 aku mana aja yang dikasihnya yang dikasihnya kan ini kan bercandaan aku doang abis mahal nikah mahal berapa orang aceh? 1 mayam berapa gram? berapa gram? berapa gram? jadi bayangkan jika sebuah emas 1 gram memiliki harga sekarang 805 maka 1 mayam itu 1,6 juta berarti berapa? oh harga harga emas mendekati Rp 3 juta per mayam 3 juta per mayam berarti tau kamu berapa ceh? 20 x 3 20 x 3 20 x 3 60 juta 60 juta untuk emas doang mahal tapi namanya makan Monica sumur dulu sekali gak apa-apa mahal gak apa-apa gimana sih kamu? Aris Aris masalah gue ngikut aja dah selalu terserah terima kasih kau telah mencintai ku terima kasih kau telah menyayangi ku tetap disini pikat Tian kita best frienden kan kalo ya pikat bagian tadi Tian kan gue bos loh kalo engga gue unfollow ya gapapa kan gue bos loh engga sebelum tanya kasih lihat dulu ya Tian dengerin gue ya engga dia udah CS banget sama aku nanti di tweet aja tapi yang dipukul tetep aja ya udah gapapa iya yang gitu ya yaudah sekarang kita lagi nunggu make Adi terus abis ini mau jemput Adi Adi tau ga ada aku? ada tau lah tadinya kan mau lintar kan ada yang nganter terus yaudah dari kamu makasih ya udah dianterin aku balas budi aja sih oh karena udah dianterin lagi jadi ini bukan bagian dari perjuangan ini cuma balas budi doang, kamu jangan ger ya engga aku ga ger udah tau kok tadi aku udah berpikir kayak ini balas budi aja sih sebenernya karena kemaren waktu Anggi libur Anggi ga bisa ntar aku naik kuda pagi-pagi ada bapak ini, jadi saya balas budi aja gitu yaudahlah ya, karena temen saya mau latihan pagi-pagi masa dia bilang ya daripada aku naik mobil media, kata yaudah deh eh ntar medianya nonton loh oh ini kocok dia ga rela alasan dong kenapa kamu ga rela aku naik mobil ya kasihan aja lah masa sama mini media kamu nebeng main kuda sama media ngakak banget pas aku baca apa nih abisnya jatuhnya abis ga ada mobil gimana ada mobil, cuma kamu yang mager buat nyetir iya, maksudnya masih pagi juga kan ini ke record ga sih tau tau kita record ini udah 11 menit mantap satu part belum lah kan itu tadi banyak yang dipotong juga yaudah kita mau makan dulu ya eh aku punya rahasia apa? mau tau ga? ya mau mau yaudah kalian aja yang kepo ya ntar kita mau nunggu makan dulu nanti kita makan dulu eh kamu pake kerudung yang itu tadi eh tadi yang kerudung pink gitu loh ya kan masalahnya itu di mobil aku ini mobil siapa? yaudah dia rampas benda itu dari sini biarkan semua tau nanti di card deh Vian hahaha guys tolong bukainnya ya tadi ga ada kayak gini-ginian deh tolong tadi ga ada kayak gini-ginian tolong aku lagi makan karena kokoh enak ya bun makan bun parah banget aku ga dibagi kayak gimana sambil megang kamera sempit bukain saus roti gandum double cheese bun hmm om dengang pencet mengang cheers coba liat ya semangat apa adik di dini hari ini pagi assalamualaikum udah gila kali ya pagi pagi udah ngevlog aja assalamualaikum adik sky coba yang terakhir oh tepupang 語 iya iya ean iya iya Terima kasih.